Terima kasih roh kundus untuk gadiranmu diantara kami semuanya. Yalah kehendaknya di surga terjadi dengan sempurna dalam hidup kami. Baik semua kami yang ada di Nabi Reh, Sobat Suameka, dimanapun berada. Sesuara kami mengikuti lewat Zoom, Instagram, Facebook, Tuhan hadir untuk setiap kami juga. Terima kasih sungguh Bapak. Tidak ada waktu yang lebih indah dalam hidup kami. Selain kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Roh kudus silahkan berbekerja, ambil alih waktu ini. Dan sampaikan isi hati Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah menyiapkan acara ini, panggung ini, dekorasi ini. Sebuah perlengkapan peralatan berkati mereka. Terima kasih roh kudus. Kami siap untuk belajar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam selamat sore semuanya. Yang di Jawa, di Eropa, di Amerika, pagi masih kita bersyukur kepada kalian di Australia. Ya, kita bersyukur dapat kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Anak-anak, kalian hebat-hebat. Tepuk tangan buatan anak-anak kita di Australia. Dan ingat anak-anak, kami, kita semua ini Pak Puasa berharap kepada kalian jadi orang hebat. Oke. Tolong jangan berjumpul di sana, bisa ditarik ke sini. Kursinya, ya, di Tera Selur. Baik. Suatu kali, saudara, saya lupa tahun berapa. Tapi saya jadi guru sekolah minggu cukup lama. Saya jadi guru sekolah minggu pertama itu tahun 69 sampai 71 itu hanya membantu yang menjaga guru senior ngajar. Nah, dari 71 akhir terus saya, karena ada kelas baru, istilahnya waktu itu ya, jadi terpaksa diminta untuk ngajar. Eh, puji Tuhan, bisa juga tanya. Nah, terus ada keluarga-keluarga mencung ceritanya. Ketika anak-anak itu gak bisa tahu hari minggu itu kapan. Nah, karena mereka senang. Lalu saya mengajar, terus orang tanya, telpon bayangin sampai anak-anak aja, maunya minggunya itu dua kali, satu minggu. Karena mau belajar. Dengar, saya cuma menceritakan ini supaya suaranya itu tahu. Nah, di suatu kelas saya lupa waktu itu, tapi kira-kira antara kelas 4, kelas 5, SD. Lalu saya cerita tentang hebatnya Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memakai usaha untuk memimpin bangsa itu lepas dari perbudakan. Kita semua tahu cerita itu. Tiba-tiba satu anak bertanya begini. Nah, dari pikiran anak itu, saya itu punya konsep tentang pelayanan yang berubah. Dia bilang, oh, untuk apa sampai lama sekali 40 tahun? Ya, saya jawab, ya, karena Tuhan ingin menguji mereka. Oh, Tuhan punya banyak mereka, itu punya. Kenapa, saya tanya. Kenapa Tuhan gak punya ide gini, Tuhan? Daripada repot-repot, pakai musa, gak nyampe-nyampe. Kenapa gak minta malekat satu orang, gendong satu orang di sengaja. Tanya sampai sudah cuma berapa menit. Merti gak logika ini semua? Nah, kira-kira kalau seorang mikir gitu, bisa gak sih Tuhan kuat itu? Bisa. Jawab, bisa tidak. Anak-anak kalian jawab. Bisa tidak. Pertanyaannya, kenapa gak mau? Dari pada anak-anak, terapa. Mengerti jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Ayo, yang bisa dapat adik, tapi beli sedikit. Ayo, kenapa dia gak mau? Kan malekatnya banyak. Terus terang, dari pikiran anak itu, Tuhan merubah konsep saya tentang pelayanan. Betul juga. Masih ingat ketika Tuhan ingin menyelamatkan dunia di zaman Nung? Siapa bisa jawab? Nung perlu berapa tahun untuk buat kapal besar itu. 120 tahun. Dari situ saya pikir gara-gara anak itu tadi. Kira-kira Tuhan bisa buat sendiri. Kapal itu. Cepat jawab, bisa tidak. Sangat bisa. Kalau Tuhan buat itu cuma kurang berapa duktik. Betul, saudara? Nah, sejak itu, konsep saya tentang Tuhan berubah. Kenapa dia tetap memerlukan kita, gereja, untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka itu jangan sampai ada seorang pun diantara kita, tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu begitu butuh kita. Katakan amin. Amin. Walaupun dia bisa kerja sendiri, ternyata dia tetap jauh lebih membutuhkan kita. No, contoh. Bahkan kalau kita lihat kapal mu jaman itu ada mesinnya. Belum lama ini ada orang terpik berpikir begini. kan binatangnya cukup banyak. Mereka sempat mikir. Pernah enggak kalian bayangkan? Mereka enggak cuma makan binatang-binatang itu. Mereka juga buang otoran. Terus bagaimana? Sudara, itulah papa kita. Walaupun dia maha kuasa, dia tetap memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kepada semua sudara yang belum pernah terpikir ya tentang konsep ini. Dan hari ini ada pelantikan kepala sekolah. Saya beri pertanyaan, khususnya kalian anak-anak? Ya, kalian harus jawab. Saya pernah menanyakan ini kepada berapa sudara dalam berapa pertemuan. Saya beri satu pertanyaan, tapi jawabannya dua. Ya, jawabannya satu secara logika, dua secara fakta. Pertanyaannya satu. Sebetulnya, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Jawabannya dua-dua. Satu secara logika. Ayo mikir. Manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Binatang. Secara logika. Sulit menjelaskan. Kenapa di logika kita selalu punya pikiran binatang itu perlu pemimpin? Tapi itu ada. Tapi untuk menjawab, sampai hari ini pun saya belum bisa menemukan kalimat yang tepat. tapi faktanya, binatang atau manusia perlu pemimpin? Ayo binatang atau manusia? Manusia. Nah, pertanyaannya. Faktanya, binatang atau manusia yang lebih teratur hidupnya? Nah, ayo kemana hari ini kita hidup di kandang mereka? Tuh. Cepat belajar tuh. Mereka gak punya pemimpin, tapi mereka teratur. Jawab ini baik-baik. Iya atau tidak? Mereka tidak punya pemimpin, tapi mereka itu bisa tertip hidupnya. Anak-anak yang dihasrama lihat Bapak Mama hasrama kali ini. Terus, kapan mereka berhenti mengeluh dengan keadaan kamu? Termasuk kita. Kemarin saya baca satu tulisan dan memang saya kenal betul keluarga ini. Ya, seorang ibu muda punya dua anak. Nah, anak yang pertama sudah remaja. 17 tahun. Yang kedua, masih kecil. Dia nulis begini, terus saya telepon. Ternyata, apa yang ayah saya buat dulu waktu saya masih remaja, saya gak suka. ternyata, ternyata sekarang saya harus terhadap di anak saya yang sudah remaja. Ternyata, bila seandainya waktu bisa diputar balik, saya akan murut. Tapi, sudah terjadi. Ngerti gak kisah ini, sudah berarti manusia itu tidak pernah mau belajar. Dari apa yang dulu pernah dialami, dalam hidupnya. Untuk itu, perhatikan konsep ini. Logika kita berkata, binatang perlu memimpin. tapi faktanya, mereka gak punya faktanya, manusia perlu memimpin. Jawabannya, pernah ada di dunia binatang buat pilkada kayak manusia? Ayo jawab. Pernah ada di dunia binatang buat pilkada? Ayo jawab dong. Ini penting sekali. Tidak pernah ada. kita tiap berapa tahun buat pilkada buat pemilu. Milen-milenen sendiri, ribut-ribut sendiri. Betul, rata tidak. Itu manusia. Nah, kalau gitu, letaknya ini di mana? Kita berkata, manusia itu lebih pintar dari binatang. Memang, kalau kita melihat itu. Tapi, untuk apa? Kalau pintar saja, tapi gak bisa tertip, gak bisa teratur dalam hidup ini. Nah, di bagian ini yang kita perlu menyadari betul-betul. Bahwa bagaimanapun juga, manusia tetap yang perlu pemimpin, bukan binatang. Mereka bisa lebih tertip, lebih teratur daripada kita. Nah, satu bagian penting. Suara merenungan. Bisa gak kita, ya, jawab dengan jujur, bisa tidak. Kita hidup tertip dan teratur. Ini pertanyaan ini, bisa atau tidak? Ayo, bisa atau tidak? Salah jawabannya. Yang betul, mau atau tidak? Bukan bisa atau tidak. Betul, ya? Kalau bisa, semuanya pasti bisa. Tapi, orang yang bisa belum tentu. Mau, ini masalahnya. Nah, maka itu, timbulkan kemauan dalam hidup kita untuk mau. Nah, untuk mau pun harus memilih. Tidak sekedar mau. Setuju? Mau kan banyak. betul, tidak? Tujuan mau itu arahnya kata mau, ingin itu banyak atau sedikit. Nah, jawab. Ayo. Kata mau itu arahnya tujuannya banyak atau sedikit. Banyak. maka itu mau yang mana? Nah, sampai di sini kita bertemu menemukan jawaban. Satu-satunya yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Satu-satunya yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus. Bukan soal uang, bukan soal makan, bukan soal tempat tinggal, bukan soal fasilitas. Satu-satunya yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus adalah menaklukan maunya dia. Maka itu doanya yang paling terkenal. Dan itu menjadi gambar, menjadi acuan, menjadi konsep doa kita yang benar. bukan kenaku Bapak yang jadi, bukan keinginanku yang jadi, tapi kemauanmu yang jadi. Amen. Nah, kalau Tuhan Yesus bergumul, berjuang seperti itu, apalagi kita. Nah, renungkan ini suami istri yang masih single, belum menikah, anak-anak perhatikan. Nah, jadi, semua masalah dalam kehidupan kita, semua kegagalan dan semua bentuk keberhasilan di dalam hidup kita, tolong semuanya catat, perhatikan, yang di rumah juga diikuti, dimana saja suara berat, semua kegagalan dan semua keberhasilan itu terletak kepada aku mau apa. Ya, perhatikan. Mana lebih mudah mau bertengkar atau mau berdamai? Nah, pertanyaan mau telah ini. Ayo, mana lebih mudah mau bertengkar atau mau berdamai? Tengkar. Nah, itu kan pilihan kita. Ya, bukan bisa atau tidak. Maaf. Bilih kenapa banyak masalah? Oh, jadi, ini gak jalan? Oke. Jadi, sadar ya sekarang, anak-anak, berarti kita ini bisa buat masalah atau bisa tidak buat masalah. Ayo. Nah, salah lagi bukan bisa, ya, ah. Nah, itu loh, ah. Lu buang menit, sudah lupa. Jadi, bukan bisa buat masalah atau bisa tidak buat masalah. Mau buat masalah atau tidak mau buat masalah. sama dalam semua kehidupan. Pernah enggak kita menyadari kalau kita sadar akan konsep ini, hidup ini akan luar biasa. Saya beri contoh kecil. Terikat rokok. Terikat rokok. Logikanya, yang lebih berkuasa itu daun kering itu atau orangnya? Ayo jawab cepat, yang lebih berkuasa. orang. Betul? Betul. Betul? Betul. Orang. Yuk. Tapi? Ayo, tapi? Faktanya? Iya, faktanya? Daun kering. Nah, bukan. Salah. Bukan daun kering itu. Ya, orang itu gak mau menanggalkan daun keringnya. Oh, daun kering disalahkan. Loh, betul tidak? Lu jawab atau tidak, Sarah? Loh, ini cara kita berpikir jangan salahkan daun keringnya. Ya, karena gobloknya kita. Kita mau konsumsi dia. Lu sadar untuk gak saya ngomong ini coba-cabab. Sadar. Nah, kalau kita menyadari ini, maka dosa-dosa lain pun gampang kita tak lupa. Masalahnya pada kita ini mau atau tidak menaklukannya. Betul? Jangan salahkan daun keringnya. Coba, yang terikat dengan alkohol. Itu kan cuma barang cair, boblok. Betul gak? Merti gak kata ini? Barang cair. Ayo, dia punya kekuatan apa? Merti gak logika ini? Loh, jawab cepat. Anak-anak awas keringnya. Itu cuma benda cair. Yang buat juga orang. Ngerti? Contoh-contoh ini. Selama saudara tidak pernah menghargai. Ya, supaya saudara yakin dulu untuk masuk kepada fakta ini. Ya, saya stop bagian hidup. Kembali kepada beberapa contoh tadi. jadi, kalau Tuhan mampu buat apa-apa sendiri. Betul gak tadi itu? Misalkan, iya atau tidak? Sangat mampu. Lihat langit dan bumi seperti ini dia buat sendiri. Ya, gak perlu bantuan kita. Kita belum ada kok waktu ini dibuat. Kenapa setelah dia bisa buat semuanya lalu berubah. Dia lebih membutuhkan kita. Nah, ini konsep yang saudara harus miliki. Berarti Tuhan itu menganggap kita itu hebat atau tidak. Oh, ini penting loh ini. Ayo. Tuhan menganggap kita ini hebat atau tidak. Salah. Sangat hebat. Ini loh jawabannya. amin. Ya, betul ini. Enggak cuma hebat. Sangat hebat. Maka itu dia menghargai kita. Oke, kembali pada zamanmu. Ayo, siapa bisa menjawab? Dimana letak kehebatannya Nuh dengan membuat kapal itu? Ayo, cepat jawab. Dimana letak kehebatan Nuh dengan membuat kapal itu? Apa? Selesai. Desain. Oke. Bukan. Kalau desain kapan? Kapan gambar lo? Apa? Mempersatukan minata. Bisa. Banyak pawang juga pintar. Apanya, yuk? Yang pertama kali. Yang pertama kali. Taat. Mau. Atau. Mau. Bukan. oke. Ada gergaji enggak zaman itu? Ada gergaji enggak? Nah, mikir. Sekarang, aku ada lem. Bayangkan. Bayangkan. Berarti noeba tidak? Sangat eba. Maka itu Tuhan mempercayai itu. Musa itu hebat. kira-kira 4 juta orang yang dipimpin, dikeluarkan itu. 4 juta orang. Siapa pernah jengkel nunggu saudaramu, suami nunggu istri, istri nunggu suami, yang satu di OYH, satu di Karang. Berarti enggak maksud ini. Bisa salah paham kamu itu gimana? HP itu kenapa enggak? Enggak. Pernah yang begitu? Malu sama Musa. Bayangkan, 4 juta orang enggak ada alat komunikasi. Loh, betul, tidak salah. Itu luar biasa. Ada peta zaman itu enggak. Musa sudah pernah kekandangan? Belum. Bayangkan. Yang ikuti dari kota mana saja? Pernah enggak? Sebenarnya GPS tetap salah jalan. Betul? Nah, karena bandel. Satu kali saya naik mobil dengan salah satu anak kami. Maka suami istri. Nah, saya di depan. Istrinya dan anaknya di belakang. saya tiba-tiba tertawa. Istrinya ngomong begitu. Kamu dengan yang kelihatan di depan mata enggak menurut. Jadi GPS-nya ngomong belak diri. Dia enggak menurut-belok kanan. Kamu dengan yang kelihatan di depan mata enggak menurut. Bagaimana kamu bisa menurutkan yang kamu bisa lihat? Saya tertawa. Betul enggak kalimat itu. Nah, yang pakai teknologi pun masih bisa kesasar. Jadi musai kebat. Tolong ya, dalam nama Tuhan Yesus yang dengar di rumah juga. Tolong perhatikan saudara dan saya akan menang atas semua dosa dan masalah dalam hidup ini. Kalau kita melihat apa yang Tuhan lihat atas hidup kita. bagi Tuhan kita ini orang-orang hebat dan sangat mampu mengerjakan apa saja. Amen. Itu cara Tuhan melihat. Nah, tolong jujur. Siapa yang masih ditaklukkan oleh bentuk dosa apa saja. Semuanya harus jujur. Semuanya. lagi sekali rokok, alkohol, perjudian, pornografi. Semua itu bentuknya macam-macam tapi itu buatan manusia. Betul? Maka kita harus bisa menaklukkan. Karena kita ini orang hebat di mata Tuhan. Nah, jadi tolong jujur ya. Tolong jujur. Siapa yang sampai hari ini masih dikalahkan oleh sesuatu? maaf. Bisa enggak HP saudara mengatur hidup saudara? Jawab, bisa tidak? Bisa. Jadi yang goblok siapa? Nah, yuk jawab, coba. Yang goblok siapa? Gobloknya dimana? Mau, mau, mau. Kok mau diatur oleh barang kota-kota itu? Banting saja orang kecil aja kok kita bisa kalahkan goblok kita sendiri. Ya, mengerti enggak oleh hari ini saudara? Adik-adik ya anak-anak perhatikan apa saja. Harus kita yang menaklukkan. Bagi itu ingat bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini masalahnya. Mau atau tidak mau? Berarti semua kita bisa tidak? Bisa. Mau salah bisa, mau benar juga bisa. Tergantung kita maunya yang mana. Kita lihat Mas Murdilapan. Mas Murdilapan ayat tubuh kalau mau cepat-cepat kami inginkan bahasnya. Ini anak kecil satu ini. Yang enggak tahu apa enggak usah tahu. Dia misalnya. Mas Murdilapan. Maksudnya gini loh ya. Ante enggak berapa terjemahan sekali posisi itu. Apa? Oh enggak usah kau kajip. Ya ayat yang keempat. Mas Murdilapan ayat keempat dan lima. Kalau di bahasa di Alkitab situ satu dua oh sama empat dan lima saya enggak kelihatan di sini. Di mana? Oh di situ enggak kelihatan. Ya udah. Betul enggak bunyinya. Jika ya. Nah bukan. Bukan yang itu. Yang berapa itu ya. jika aku melihat langitmu itu ayat berapa? Nah di di komputer oh ayat empat ya itu empat gini. Oh tiga oh tiga lagi empat oh yaudah oke 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 ya pokoknya begitu sudah berapa? Itu ya. Jadi Pemaskul ini membandingkan jika aku melihat langitmu para keren sepak langit saudara ternyata langit itu enggak pernah ada coba siapa yang belum pernah tahu ya langit itu enggak pernah ada ngerti enggak maksud enggak pernah ada loh saya tanya ngerti enggak langit itu enggak pernah ada bisa tanya ya atau tidak tapi kok bisa kelihatan biru ayo batas batas pandang betul begitu luasnya langit itu enggak ada batasnya wih susah yang mengerti ya terus kalau enggak ada batasnya gimana? ya pokoknya enggak ada batasnya semoga saya didiskusikan lagi ngerti enggak? ini tolong ya gara-gara kalimat pertama ayat 4 masmur 8 ini saya tumitir jika aku melihat langitmu enggak ada langit itu tidak ada ngerti enggak saya kata tidak ada di bagian ini? ngerti enggak? kenapa saya harus diakitkan memang enggak ada tapi mau kelihatan biru enggak ada enggak berarti enggak bisa dipegang enggak bisa dipegang oke bukan cuma enggak bisa dipegang enggak ada batasnya sampai kelihatan dia padahal enggak ada tapi mata kita memberitahu langit itu ada padahal tidak ada udah enggak bisa pusing masalahnya ya sudah ada di sini terus lihat kalimat berikut itu bukan meledek ya maaf saya mau katakan kalimat berikut itu bukan meledek jika aku melihat langitmu buatan eh baca buatan merupakan enggak kalimat ini ini luar biasa buatan jarimu itu menunjuk apa sebetulnya kalimat ini kemahkuasaan betul gini loh logikanya kalau jarinya Tuhan aja bisa buat langit tangannya bisa buat apa gitu loh maksudnya itu kalimat ini gimana betul saya cari sendiri saya ingatkan jika aku melihat langitmu buatan jarimu nah maka itu ada lukisan yang pernah dibuat oleh Michael Angelo masih ingat untuk menggambarkan penciptaan ya Michael Angelo melukiskan ada satu pribadi disebut Tuhan masih ingat lukisan klasik itu terus jarinya masih ingat ayo siapa masih ingat lukisan itu terus jarinya itu Tuhan ngapain nyentuh bukan munjung nyentuh jari manusia itu ada nah bahasa Jawa ada dudul saya aduh bahasa Indonesia dudul dulit ayo bahasa Indonesia apa itu jari saja bisa buat langit seluas itu sekunde itu nah yang kan nah yang kan gak sih saudara ini kalau lihat bajas saudara itu kayak wah saya mikir apa saya ini ngomong serius apa 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 saya ngomong apa dia tak terpikirkan wih orang mentawa pintar maaf saudara bisa melayakan jari dikabung melihat langitmu buatan jarimu bulan dan bintang bintang yang kau tempatkan ini gambarannya nah ini menarik ayat 5 kalimat kata apa pertama apakah saya pikir ini salah terjemahan ternyata semua pakai kata apakah what is a man manusia itu apa nah seharusnya siapakah manusia kan kita ini orang tapi mengapa pemasku limonus apakah manusia ayo itu menunjukkan apa bukan bukan karya rendah ayo hidup kita dibanding langit yang segede itu ada apa dalam yesaya pasal 30 kalau saya baca nanti menarik sekali dikatakan pulau pulau di dunia ini itu cuma seperti pas setitik air di dalam timbang pulau pulau segede ini cuma setitik air di dalam timbang terus manusia bangsa bangsa bukan satu manusia bangsa bangsa itu yang saya menulis hanya seperti sebutir debu bangsa bangsa sebutir debu coba merah sebentar sekarang jumlah manusia ada berapa di dunia 7 miliar lebih merah sementara nah kalau yang 7 miliar lebih 7 miliar 7 juta juta ya 7 miliar itu 7 juta juta 7 ribu juta bayangkan kalau yang 7 juta cuma sebutir debu lah kita seberapa lo ngerti gak semua tanggai mikir seberapa kita atau jadi yang gemuk-gemuk jangan sombong kalau 7 juta cuma sebutir debu aduh maaf ya berarti yang maksud ini bukan cuma kecil meneku kata apakah ini hebat apa kita ini begitu sombong kalau ada orang seperti itu mentolomites mentolomites yuk ngerti ya apakah manusia sehingga engkau mengingatnya ada gak seorang yang kurusin debu diperhentiin debu disayang saya hampir dijaga-jaga ada gak justru kita gak suka apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya ini loh hebatnya Tuhan maka itu saudara kalau papa di surga tolong perhatikan ya saya ingin meyakinkan yang masih terikat dengan barang-barang dosa itu buatan manusia perjudian pornografi alkohol rokok dan narkoba dan yang lain-lain hari ini ingat bagi Tuhan yang menciptakan kita kita ini luar biasa katakan karena kita luar biasa maka kita harus bisa menang atas buatan manusia sendiri masuk akal gak kalimat ini jadi kita harus bisa menang atas buatan manusia sendiri kalau orang Papua bilang bobo orang menado bilang orang minasa bilang cap tikus orang malaku bilang sofi sofi buatan orang termasuk rotok termasuk itu lain kalau kita ditunjukkan Tuhan bahwa kita sehebat ini harusnya siapa yang menang atas siapa ayo harusnya siapa menang atas siapa coba jawab ya kita dong menang atas yang kita buat sendiri makanya kalau ada diantara kita masih bodoh masih bisa dikalahkan oleh yang kita buat sendiri gak lucu pernah gak ada orang buat roti begitu selesai di oven masa roti itu jalan sendiri 6 orang yang buat masuk akal gak sih itu jawab masuk akal tidak masuk akal mungkin nyebahannya ditempelkan rotinya sendiri kok betul itu gobloknya kita manusia ini lucu gak kalau ada pabrik sepeda motor begitu motor sepeda motor dibuat jalan sendiri nabrak kita membuat terlihat logik lain itu gak mungkin maka itu periksa diri kita jadi lagi sekali bisa atau tidak itu bukan jawabannya bukan jawabannya maka itu nah ayat 6 saudara ini mengejutkan namun ayo namun engkau telah membuat manusia hampir sama seperti Tuhan dalam balapak hari Senin hari Senin yang lalu saya diminta untuk Zoom mengajar tentang Nimrod 48 tahun saya jadi pendet 24 22 tentang Nimrod baru Senin kemarin diminta terus saya suka bingung bapak tentang Nimrod karena Nimrod itu cuma ditulis sedikit kali di Alkitab tapi ketika saya belajar saya kaget Nimrod itu ternyata orang hebat jangan jangan pindah dulu kemas berlapan ya nanti kita kesitu ini kejadian ya fasal yang ke delapan saudara wih ternyata Nimrod itu hebat sekali eh 10 ya kejadian fasal 10 saya kagum nah disitu ternyata terjadi diskusi yang luar biasa tentang Nimrod itu ya kejadian fasal 10 ayat yang ke 8 terima kasih waido ya kejadian 10 ayat saya kaget waktu membaca ibadah saya sudah membaca tapi ya gak ambil perhatian sudah disitu ya ayat 8 bagus memperanakkan Nimrod dia lah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi saya yang terjuman bahasa Indonesia kurang wajar nanti cari terjuman baru terjuman-terjuman yang lainnya ia seorang pemburu yang gak berkasa dihadapan Yahweh sebab itu dikatakan orang jadi kalau ada orang-orang hebat orang-orang perkasa zaman itu kemukai Imrah kemukai Imrah nah seharusnya saudara dan saya menyadari fungsi nah jadi ayat 8 kejadian 10 itu persis yang tertulis di kejadian 1 ayat 26 bahwa kita ini dijadikan sumpah segambar dengan Tuhan untuk berkuasa untuk menaklukkan bumi katakan amin nah jadi yang masih dikalahkan oleh barang-barang kuatan manusia ya karena kita yang mau ditaklukkan kembali kemas murdilaman ini sadari saudara sadari maksudnya masih suka tersinggung suka bertengkar suka saling menyalakan stop saudara kita ini dasyat ulangi lagi ayat 6 mas murdilapan namun engkau telah membuat manusia itu bagaimana hampir sama seperti Tuhan nah jadi seperti nimrud itu orang hebat yang luar biasa maka itu dikatakan yang mula-mula sekali merti gak kata mula-mula sekali itu dan itu sungguh luar biasa kenapa belum ada yang seperti ini mula-mula sekali orang berkuasa kembur hebat di hadapan tua nah jadi nanti nanti malam ada kebiasaan gak sebelum tidur bercermin dulu lho saya tanya ada gak kebiasaan begitu lho saya tanya ada tidak ada gak perlu sebetulnya bercermin siapa mau tidur betul nah itu kebiasaan jadi nanti malam yang mau tidur bercermin atau nanti pulang dari ibadah bercermin yang di rumah juga coba senyum sendiri wih aku bersama seperti Tuhan oh gak amin amin betul jadi jangan mau di kalahkan ditaklukkan oleh yang kita buat sendiri setuju ya wih ini luar biasa hampir sama seperti Tuhan dan telah apa ayo telah apa memakotainya apa kata lain memakotainya ayo ini ada 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 memakotainya kata lainnya apa ayo cepat memberi otoritas memberi kuasa nah saudara perhatikan ini manusia hebat hebat sekali puji Tuhan apanya puji Tuhan otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia tolong catat ini penting sampaikan kepada semua otoritas makota yang Tuhan beri kepada semua manusia ingat enggak cuma yang Kristen yang Yahudi tidak pokoknya orang otoritas makota yang Tuhan beri kepada semua manusia tidak ditentukan oleh status sosial kita betul atau salah ya dua otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia tidak ditentukan oleh status pendidikan kita betul atau salah otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia makota itu tidak ditentukan dengan berat badan kita betul artinya satu kalimat ini pokoknya orang dan itu saja amin pokoknya dia manusia hebat begitu semua hebat coba saling ngomong kamu hebat terus ngomong saling ngomong kamu juga hebat udah ayo yang belakang semuanya ayo yang dinuman juga ayo ngomong ayo kocak nombok dia maja liat di hal lidaran awas ayo ngomong semuanya anak-anak eh udah anak-anak sudah semua nah sekarang ngomong ke diri sendiri aku juga hebat aku juga hebat amin amin luar biasa dimakotai diberi otoritas diberi kekuasaan luar biasa saudara dengan kemuliaan dan hormat ayat 7 engkau membuat siapa bukan dia membuat siapa saya dia tunggal kita ayo baca semuanya Tuhan membuat saya bagaimana berkuasa atas bu ayat atas buat tantangan bu kita dibuat begitu lalu ayo baca lalu se ayo yang kuat segala-galanya berapa itu segala-galanya itu berapa semua 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 ya cadang itu semua apa saja kemarahan emosi tersinggung alkohol rokok judi semua komografi semua segala-galanya bagaimana ayo telah bukan akan telah diletakkan diletakkan dibawah kaki saja injok saja nah jadi mulai hari ini jadilah berhikmat dan pandai diadaban Tuhan amin artinya artinya dengan afirman ini berarti kita ini orang hebat nah jadi kalau ada sesuatu maaf ya maaf masing-masing jujur apa yang masih berkuasa atas hidup kita kalau rokok nah tiap hari sore lihat di bawah kakimu kalau rokok tunjuk kemarahan emosi ya apa saja apa saja yang masih membelenggu masih mengikat masih menaklukkan kita kenapa disitu coba hobi kenapa jadi temukan anak-anak kau temukan dalam dirimu apa yang masih menguasai diri kita nah inilah Tuhan kita lagi sekali sampai di ayat ini kita ini hebat tidak sangat hebat jadi mulai hari ini tiap hari bercermin ngomong apa apa bukan bukan aku hebat jelek-jelek begini hampir sama dengan Tuhan kok gak amin betul anak-anak punya konsep itu dalam hidup bukan jadi gimana kalau bercermin mulai hari ini ngomongnya jelek-jelek begini hampir bersama seperti Tuhan begitu wah kalau tiap hari kita melakukan itu luar biasa itu nah itu kesadaran kita atas itu termasuk yang terakhir uang bisa menguasai orang tidak padahal buat uang siapa nah kok semua semua tidak boleh dia menguasai kita karena kita menguasai segala-galanya ini kata penting segala-galanya telah diapakan telah bukan akan di terletakkan bawah terletakkan di bawah kakinya kaki manusia ini luar biasa nah ayat 10 kita baca sama-sama ya ada kok lakunya ini 1 2 3 yahweh yahweh kami terus betapa mulianya namamu di seluruh buku nah ini kita puji dia tidak boleh ada yang lain selain dia amin nah kepada dua kepala sekolah lantinya dua itu berapa kepala sekolah dua ya dan semua kita ini ayat yang terakhir hakim-hakim dua ayat 18 hakim-hakim fasal dua ayat 18 ayo kita pegang betul firman ini kita lakukan dalam hidup kita nah lagi sekali anak-anak kami semua pesan serius kepada kamu ya serius pesan hakim-hakim dua ayat 18 setiap kali nah kata setiap kali itu menunjukkan apa bukan bukan selalu periode pokoknya ada waktu waktu tertentu setiap setiap kali apabila Yahweh ngapain membangkitkan apa katalan membangkitkan melahirkan apa itu melantik apa mengantat ya melantik melahirkan membangkitkan ya mengangkat memilih apa mengunculkan menetapkan nah kata hakim kita ganti pemimpin ya kata itu lebih tepat ya karena konsep hakim kita pikir cuma di pengadilan setiap kali apabila Yahweh mengangkat memilih menentukan ya melahirkan semuanya itu seorang pemimpin bagi mereka maka Yahweh menyertai pemimpin itu percaya semua kita walaupun tidak dipilih dilantik ditapiskan diberi SK organisasi bahwa setiap kita itu pemimpin betul paling tidak kita mimpin diri kita sendiri anak-anak kalian tinggal di asrama itu kalian latihan ke pemimpinan ingat itu latihan ke pemimpinan Pak Peris dapat jatah berkala gak untuk bicara kepada anak-anak di asrama belum nah ini yang salah Pak Peris ini orang hebat punya kemampuan yang luar biasa tolong ya mulai akhir bulan mulai November ini paling tidak sebulan sekali paling tidak tolong ya Pak Galo Pak Rufi ya terus tolong sesekali bahan-bahan itu dikirim ke Manokwari ke Sukapa juga untuk belajar ya ini yang di Suameka yang metamorfosa Pak Peris itu di rekap nah coba kirimkan ke Manokwari juga nah lalu tolong para pemimpin pastikan sesekali di Manokwari mendengarkan yang metamorfosa itu tolong yang Peris buat jatah anak-anak kalau sekelah ini loh faktanya manusia itu perlu pemimpin dan tiap kali Yahweh membangkitkan mengangkat memilih menetapkan menentukan seorang pemimpin maka yang menyertai pemimpin itu ada empat hal mutlak ada banyak tapi saya ringkas empat hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin jadi setiap kita ini pemimpin satu penyertaan Tuhan katakan amin ya satu apa penyertaan Tuhan dua kerendahan hati orang dicatat Tuhan menyertai tapi orang itu sombong maka penyertaan Tuhan akan gagal dan gugur di hidup orang itu rendah hati jangan sombong saudara memimpin itu bukan mengatur salah ya kalau ngatur itu ada unsur memaksa tapi memimpin lagi sekali ada empat yang pertama Tuhan menyertai yang kedua harus rendah hati yang ketiga memberi contoh bukan mengatur catat ini memberi contoh dan mengatur itu beda mama papa apapun yang kita inginkan untuk terjadi pada anak-anak kita jangan ngatur mereka tapi berilah contoh lewat hidup kita kalau anak-anak melihat kita jadi ini penting bukan mengatur tapi memberi contoh memberi teladan dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tak pernah ngatur Matius Yohannus Betus tidak memberi contoh itu pun mereka masih bisa berapa yang keempat pemimpin itu selalu ada di bawah bukan di atas ini yang luar biasa dan ini tadi kerjakan oleh Tuhan Yesus ya pemimpin itu selalu ada di bawah bukan di atas hanya Alkitab yang bisa menuliskan konsep ini lalu apa kukas pemimpin lihat kalimat berikut masih ayat ke-18 saya ulangi setiap hal yang membelah Yahweh membagikan seorang pemimpin bagi mereka maka Yahweh menyertai pemimpin itu dan menyelamatkan membebaskan menolong mereka dari tangan musuh mereka selama pemimpin itu nah seorang pemimpin harus tahu musuh apa bahaya apa yang mengganggu yang dipimpin nah kalau kepala sekolah kalian diberi mandat diberi tugas karena kebodohan masih ada di tanah Papua ayo dibebaskan anak-anak temukan kenapa Benny dibanggil Benny jadi temukan musuh-musuh apa harus seorang tenaga medis maka penyakit itu musuh harus terhadap ya kalimat ini penting apa oh kalau lihat Papua masih sangat banyak ketertinggalan maaf pemisginan kebutuhan kemabutan perjudian macam-macam itu tugas kita semua kita ya puji Tuhan sebab Bapak di surga ngapain ayo berpelas kasihan mendengar rintian mereka karena orang-orang yang mendesak orang-orang yang menyekan orang-orang yang menyengsarakan dan menindas mereka jadi ini tugas pemimpin siap saudara masing-masing kita gak cuma Pak Refri dan Purina tapi semua kita harus bisa menjadi pemimpin amin siapa kita kita bisa apa tadi dulu orang-orang jelek hampir sama seperti Tuhan bukan untuk sombong amin jadilah berkat dalam hidup ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya tempat tangan buat ini tempat tangan buat teman-teman anak-anak kalian